Intro Berjumpa lagi bersama saya Fitra Wahyuni, inilah kabar Sultra Lain hari ini. Di awal tahun 2020, Wali Kota Kendari mewacanakan mengenakan pajak bagi warga yang menggunakan sumur bor. Namun kebijakan itu ditolak sebagian besar warga Kota Kendari. Berikut laporan selengkapnya. Di awal tahun 2020 ini, Pemerintah Kota Kendari atau Pemkot Kendari dalam hal ini Wali Kota mengeluarkan pernyataan bahwa akan mengenakan pajak bagi warga yang menggunakan sumur bor. Bahkan Pemkot telah membuat perancangan peraturan daerah atau Raperda yang sudah diserahkan ke DPRD Kota Kendari melalui rapat paripurna pada Rabu kemarin. Namun berdasarkan hasil penelusuran tim Sultra Lain, menemukan kebanyakan warga menelak wacana tersebut. Pasalnya warga Kota Kendari menilai Pemkot terlalu jauh masuk dalam, terlebih pembuatan sumur bor menggunakan dana pribadi warga. Kemudian alasan lain masyarakat membuat sumur bor. Karena gagalnya, PDAE memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Kendari. Sehingga warga mencari alternatif mendapatkan air bersih dengan cara membuat sumur bor. Seperti yang diungkapkan Muhammad Fadli. Kemarin memang sempat saya baca bahwa ada beberapa rancangan atau tanda-tanda yang akan diperlapkan. Tapi kalau bicara berkait tentang bagaimana menggunakan pajak terhadap warga yang menggunakan sumur bor, saya pikir saya tidak sependapat karena pertama dalam proses pembuatan sumur bor ini kan pertama itu menggunakan dana warga sendiri. Dana listriknya sendiri, dia bayar tukangnya sendiri, pakai uang, pakai duitnya sendiri. Tiba-tiba kok pemerintah kota mau datang minta pajak. Masa kontribusi pemerintah kok dalam pembuatan sumur bor ini kan apa? Yang kedua, saya juga sependapat bahwa kenapa warga berinisiatif membuat sumur bor ini karena atas ketidakpengkuan dan kegagalan pemerintah Kota Kendari untuk memediakan KDIN untuk seluruh warga Kota Kendari. Senada dengan itu, warga lain yang dijumpai juga menolak seperti yang dikatakan Astro, Afgan Sudirman dan Dewi. Mereka menilai kebijakan itu nantinya akan memberatkan warga Kota Kendari. Memang menurut pendapat Bapak terkait rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak kepada pemilik sumur bor. Masa sumur bor ini kena pajak, tidak masuk akal. Itu kan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan umum. Saya tidak setuju. Masa kita anu sumur bor, bor ini kita mau dikenakan juga pajak. Nah, sementara itu, kenapa nanti sekarang baru di anu kan? Ya. Ada ganti. Dan diadakan seperti itu, bayar pajak tentang sumur bor. Menenakan pajak kepada pemilik sumur bor. Kalau menurut saya pribadi, saya sangat-sangat tidak setuju dengan adanya peraturan seperti itu. Dari Kompleks Blok MdM Kendari, Pelusung Keralain mengabarkan. Selamat menikmati.